Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya mau sharing resep dan cara membuat sayur bayam yang tidak menggunakan banyak bahan tapi banyak kandungan vitaminnya disini saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan menyimak video di channel ini sampai akhir tapi jangan lupa untuk meninggalkan jempolnya ya teman-teman namun sebelum lanjut buat teman-teman yang baru menemukan video di channel Land Kitchen saya minta dukungannya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video resep masakan dan informasi kuliner lainnya dari channel ini yuk kita mulai langkah pertama yang saya lakukan adalah mendidihkan air bersih sebanyak 1,5 liter kemudian saya rebus 1 buah jagung manis yang sudah saya potong-potong seperti ini teman-teman boleh memotongnya dengan bentuk yang berbeda ya ikutin selera saja setelah jagung yang kita rebus sudah mulai empuk selanjutnya saya masukkan bayam yang sudah saya cuti bersih teman-teman supaya bayamnya cepat empuk dan warnanya tetap hijau saya tutup seperti ini dan saya besarkan api kompornya setelah airnya mendidih dan bayam mulai empuk selanjutnya saya aduk-aduk seperti ini lalu saya masukkan 3 buah cabai rawit merah yang sudah saya belah tapi tangkanya masih saya biarkan utuh ya teman-teman selanjutnya saya tambahkan 2 sendok teh garam kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh penyedap supaya rasa kurinya kuat jadi saya menggunakan garamnya agak banyak ya teman-teman sedangkan untuk penggunaan penyedap itu sifatnya opsional aja ya teman-teman jadi kalau teman-teman gak suka penyedap ya disetip aja gak ketinggalan juga saya tambahkan 1.4 sendok teh lada bubuk teman-teman untuk penggunaan takaran sendok yang saya gunakan adalah takaran teres ya teman-teman bukan munjung untuk memastikan rasa gurih sedap dan pedasnya balance saya cek rasa dulu ya teman-teman karena rasa yang dihasilkan sudah cukup ideal dan bulat maka selanjutnya saya matikan api kompornya teman-teman nah disini saya tidak perlu menggunakan gula karena rasa manisnya sudah kita dapatkan dari jagung manis ini selanjutnya saya memanaskan minyak goreng setukupnya untuk menumis bawang merah dan bawang putih yang sudah saya seles seperti ini disini saya menggunakan bawang merah sebanyak 3 siung dan bawang putih cukup 2 siung saja teman-teman supaya sayur bayam ini tetap hijau, bening dan gak keruh tumisan bawang merah dan bawang putih ini saya masukkan ketika sayur bayam ini sudah saya pindah di mangkok penyajian buat teman-teman yang baru menemukan video di channel Landvijen saya ucapkan selamat bergabung jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video resep masakan dan informasi kuliner lainnya dari channel ini sebelum saya pamit undur diri mohon maaf apabila ada kalimat saya dalam video ini kurang berkenan di hati teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati